Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...2,030 detik meski masih dalam pemulihan cedera patah tulang rusuk yang dialaminya. Dia mengungguli Jorge Martin dan duet Monster Energy Yamaha, Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo. Sementara itu, bintang Ducati Lenovo sekaligus pemuncak klasemen sementara MotoGP 2023, Francesco Bagnaia, masih berada di urutan ke-6. Menyusul di belakangnya, jagoan Repsol Honda, Mark Marquez. 14 menit sesi berjalan, Raider Aprilia Racing, Maverick Vinales, berhasil menggeser Alex Marquez di posisi teratas dengan membukukan waktu 1 menit 31,484 detik. Jorge Martin berada di tempat ketiga dengan selisih 0,011 detik saja darinya. Di sisi lain, Bagnaia masih tertahan di posisi 10 setelah setengah jalan sesi bergulir, tetapi hanya berjarak 0,3 detik saja dari Vinales yang belum tergeser dari puncak. Lalu Alex Marquez, Martin, Fabio Digian Antonio dan Alex Espargaro melengkapi urutan lima besar. 11 menit sesi tersisa, Espargaro berhasil menyingkirkan rekan setimnya dari tempat teratas. Dia menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 31,171 detik. Namun, 5 menit menjelang bubar, Martinator sukses mengambil alih posisi tercepat dengan membukukan waktu 1 menit 30,520 detik. Dia membuat Espargaro turun ke urutan kedua, diikuti oleh Morbidelli, Vinales, dan Alex Marquez. Jorge Martin pun berhasil menutup sesi free practice 1 sebagai yang tercepat dengan selisih 0,238 detik dari Maverick Vinales. Paul Espargaro dari Gas-Gas Tech 3 merangsak ke posisi ketiga menggeser adiknya, Alex Espargaro, ke tempat keempat. Posisi lima besar ditutup oleh Morbidelli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!